Halo... Apa? Gitu... Sekarang karena anda hanya menjadi sosok yang terbungkus... Matanya ngeliat ke atas... Mulutnya selalu mangap... Dan... Terus melepalkan... Aku sudah melihat kalian... Iya... Jangan... Tahan... Tahan... Jangan... Aku hanya ingin kasih tau kalian... Dulu... Eh, pelan-pelan... Oke... Sosok perempuan yang seperti ini... Tahan... 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 Kakek-kakek banyak... Jadi kakek-kakek itu adalah kakek-kakek tua... Tapi sangat banyak... Mungkin dulunya sempat menjadikan pasien yang ada di sini... Di setengah-tengah pohon pisang itu ada... Wujudnya... Jadi... Kananda tadi kan komunikasi... Sama... Sosok tua itu... Dan ternyata dia bener... Dia bukan... Dia bukan bule... Dia bukan Belanda... Dia bukan... Penjajah... Tapi di... Zaman kolonial... Iya... Dia pribumi ya Kananda... Tadi dia menyambutkan Nanda... Dan dia kira... Kita... Semua manusia... Pribumi... Masih menjadi budak... Dan harus mengantarkan... Minuman... Iya... Makanan... Kebangunan... Di seberang... Kamu sempat bilang Tuan... Tadi bilang apa ya Dan? Tuan... Ada yang ada suara... Tuan minum katanya... Iya... Tuan banyak minum... Tuan banyak minum... Tuan banyak minum... Tuan banyak minum... Ini apa ya? Dan dari tadi tuh... Friszy... Ngarahin tangannya tuh ke sana... Soalnya... Kita ke... Mending kita ke sana aja deh... Yuk... Lewat sini... Nah... Dimana Dan? Seketika... Dan mendapat serangan... Dari sosok astral... Yang memaksa berkomunikasi... Di belakang kita... Ini bisa masuk gak ya? Ini bisa lewat sini... Ketika kamu mau masuk lewat sini aja... Halo? Untuk tuh... Apa? Aaaah! Situasi semakin mencekam Dan! 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 Dan Dan! Tak mampu dipungkiri, situasi semakin mencekam Kalau Dan Ananda mengalami gangguan Lantas, apakah penelusuran kami harus terhenti lantaran gangguan yang kami terima? Serta akankah sosok yang mencoba mengganggu penelusuran kami memiliki keterikatan atas tepat ini? Gangguan yang kami hadapi seolah terdapat dianggap remeh dan membenarkan selain cerita sejarah yang terpendam di bangunan ini Dapat dipastikan bahwa nuansa mencekam dan angker memang menyelubungi area rumah sakit ini Oke, Assalamualaikum Kamu gak bisa menjawab salam Kenapa kamu mengarah ke pohon itu? Mau ngasih tau kita? Aku ingin komunikasi Enggak Aku ingin komunikasi Apa yang mau kamu ceritakan? Jadi kamu marah karena kita rame-rame datang kesini? Aku sudah melihat kalian Iya Eh, jangan, jangan, jangan Tahan, tahan, tahan Eh, jangan Jangan, jangan Seolah memberikan gangguan yang kuat, Den Ananda terperosok jatuh ke dalam semak pelukar di belakang area ini Tolong bantuin, Tidak bisa, Nang Tidak bisa, Nang Den, aduh ini dia sudah ke dalam banget Situasi semakin tak terkedali Kami pun memutuskan untuk menghentikan penelusuran hingga kondisi kembali kombusif Iya, itu panik banget Kita bahkan sampai minta tolong kru Saking panik dan udah gak tau harus ngapain Akhirnya penelusuran dihentikan sementara Karena ngeliat situasinya Denny gak kondusif sama sekali ya Oke, sekarang tradisinya Sepertinya udah mulai kondusif lagi Tapi Den udah bisa lanjut penelusuran lagi belum? Bener ya? Gak apa-apa? Tiba-tiba di balik bangunannya ada pohon banyak Ada kebunnya Disitu sempat ada sosok si luman Monyet Dia ingin juga komunikasi Tadi dia sempat bilang kan pada saat kita disitu ya Jadi dia sempat keundang Bahwasannya goib kalau sudah masuk ke tubuh manusia Dia akan, teman-temannya itu akan pengen juga Akan ada kemauan untuk ikut komunikasi Dan buat kalian kita harus pengusuran kemana lagi? Aku sih tetap mau ngebawa kita semua ke bangsal Masuk ke sana Karena tadi ngeliat sosok perempuan yang menyeret kakinya itu masuk ke sana juga Penelusuran pun kami lanjutkan ke sisi lain area rumah sakit ini Nah ini dulunya bangsal juga Visi ya Bahasa tempat pasien pada menginap juga Nah ke yang pintu ini sih kak Iya Ini nak Assalamualaikum Ini bangsalnya Lihat Ya oke Assalamualaikum Ya Apa mau kamu Ini Ini dulunya yang menjadi ruang perawatan Ini seperti kamar-kamar gitu ya Yang digunakan untuk perawat pasien sepertinya Betul banget Betul Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi 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 Tambah Tapi ya Walaupun disini banyak makhluk dibelakang kita pun juga ada sosok anak kecil Kayak cuma main-main aja Tapi dia tidak ada hubungannya sama bangunan ini Dan lucunya adalah dia sosok yang takut dipindahkan Jadi mungkin dia melihat aku padanya dia takut dipindahkan Justru yang tadi masuk kesini itu sosok perempuan memakai baju suster Iya Yang warna coklatnya itu lusuh Dan dia sepertinya menembus dinding ini Dinding ini Karena kayaknya itu masih ada lorong ya Nat ya Lorong menuju ruangan-ruangan lain Iya keliatannya sih gitu ya Dia tuh kayak ngajak kita untuk masuk ke ruangan-ruangan ini Ke bangsal untuk kita melihat keadaan Gak ada yang tepat Kayak gini Dan Dan sepertinya ngedengar atau ngelihat sesuatu ya Iya Aku juga ngedengar Pertanyaan disana Kedengeran gak? Tadi ada sempat ada suara gitu Oke Dari sana Itu masalah dari dia ya Tapi kenapa dia berpindah ya Maksudnya tadi dia disini Terus dia kesempatan Jadi dia memancing kita supaya Dia pengen ngebahas Coba kamu lihat nih bangunan-bangunan ini kayak gimana Kayak gitu Ini persis banget sama apa yang aku sempat dengar juga Dari cerita tentang orang-orang sekitar sini yang pernah melihat ada yang penampakan suster Ini bisa jadi suster ini kali yang suka menampakan diri Bisa jadi inat Karena ini kuat banget ya kanan daya Dia masih di sebelah sana Dia masih di sebelah sana Dan dia kan posisi badannya tuh ngebelakang inat Tapi bagian kepala tuh full melihat ke arah kita Warga Yang warga cerita ke orang tua ibu yang masih kerja disini dulu Umi katanya Gimana? Katanya kok Bimimin tadi pagi katanya udah ada disitu Katanya di belakang katanya lagi lewat disitu Pakai baju korpri katanya gitu kan Masa sih tiba-tiba kan ibu muncul dari bawah Kok Bimimin ada disini? Kok bajunya lain lagi? Jadi dengan badan mengarah ke arah sana Cuma bagian kepalanya tuh muter Tapi gak tau kenapa ya sih kakinya itu ya kayak Patah dengan kondisi yang parah ya kaya di kaki sana Situ Pelan-pelan kak, saya keluar aja ya Yuk kita mending ya muter aja yuk Kita keluar terus kita kesana Kelorong arah sana kak Kita ke lorong sana Seketika Dan Ananda kembali mengalami gangguan dari sosok suster Yang sedang kami coba ajarkan aplikasi Oke pelan-pelan Assalamualaikum Berarti kamu sosok suster pribumi yang dipekerjakan di rumah sakit ini Di jaman Belanda dulu Kenapa first kakinya bisa Ayo ke tempat kamu Di mana tempatnya? Di sebelah sana Di sebelah sana? Aku hanya ingin kasih tau kalian dulu Eh pelan-pelan Oke 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 Kita ikutin Ayo pelan-pelan Ayo 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 pelan-pelan 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 Dia ngajak kita buat Masuk ke tempatnya Wow Udah stop Sini aja Oke sini Oke Nat Ini dulunya Tempat kamu Tempat apa ini? Ini Pada saat banyak pasien yang ada Aku yang membantunya Kamu yang membantunya Kamu yang membantunya Pada saat banyak pasien disini Aku yang membantunya Lalu Kenapa kondisi tubuh kamu Seperti ini? Pada saat jaman belan Aku sudah gak mau sih Tapi aku disiksa sama kompennya Aku disiksa sama kompennya Sampai mengakibatnya Laki ini jadi kayak gini Terus Terus Apa benar Sosok suster ini Yang suka menampakkan diri ke Orang-orang yang tinggal sekitar sini? Kalau menurut penglihatan aku Memang sosok ini Nat Dan dia biasanya menampakkan dengan kondisi yang memang tidak sempurna Tapi Apa kamu juga sosok yang mengganggu masyarakat di sekitar sini? Aku mengganggu hanya ingin tahu Tentang hidupku dulu Iya Hanya ingin memberitahu tentang hidupku dulu Seperti apa lagi cerita dari kehidupan dia Helefully selama dia di rumah sakitnya Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Èhm Apa-apa ya Ngin kasih tahu kesedihanku saja Aku ingin memberitahu Seperti apa kondisi dia dan tempat dia Oke kalau gitu Jumbo Kalau gitu Kamu keluar baik-baik dari tubuh teman kami ya. Malam. Tak lama, berkomunikasi dengan kami, sosok ini pun pergi dan kondisi kembali kondusif. Anda gak apa-apa, kakinya dicek dulu deh. Tadi soalnya sempat jauh dan kamu naik tangga tuh pake kaki. Gak apa-apa, aman. Fris, JJ maksudnya sosok suster ini memang sosok yang suka sering menampakkan diri. Dan berarti dia juga yang dulu bertugas merawat para pasien yang ada di sini ya. Iya, kalau dari ceritanya dia tadi pada saat masuk ya, dia memberitahu kita kalau ini dulunya adalah ruangan atau bangsal perawatan, dimana dia itu merawat dan ketika dia sudah tidak mau lagi mengabdikan dirinya di zaman itu, pada zaman itu, dia disiksa. Dan sepertinya memang dia meninggal di tempat ini juga. Makanya residu energinya masih kuat dan dia juga sosok yang menampakkan diri. Tapi hanya ingin memberitahu kalau dia itu ada di tempat ini. Selain mungkin residu kesedihan yang tadi kamu rasain, ada lagi gak Fris yang kamu rasain dari diri dia? Apakah ada penyesalan atau rasa benci mungkin? Rasa benci, marah itu adenat. Tapi kalau dari wajahnya dengan wajahnya itu benar-benar tidak sepenuhnya bule. Tapi memang cantik. Bisa dikatakan dia adalah sosok suster yang cantik memakai pakaian seragam bekerja lengkap. Tapi kondisi kaki sebelah kanan dan juga kiri bawah dari betis ke bawah itu hancur. Sebelah kanan itu memang sudah luka dari sini, paha belakang sampai ke bawah. Dan ternyata dia adalah orang tribumi yang memang bekerja di rumah sakit ini. Iya, jadi... Jadi pada saat dia mau menyudahi untuk bekerja di sini, dia disiksa sama company. Sama company-nya itu dengan kakinya itu kayak di... Apa ya Visi ya, bahasanya dipukul dengan balok. Iya. Di zaman dulunya itu. Nah dia, kenapa ngeganggu? Kata dia adalah, saya ingin komunikasi aja. Ingin ngasih tahu bahwa soal kesedihan dia. Jadi makhluk gue itu kan senang berbagi kesedihan ke kita lah ya. Bagi yang bisa untuk komunikasi dengan dia. Itu juga... Kayaknya yang kita cari dari tadi itu ada di sini kan Anda? Iya. Kananda. Pintu. Ruangan itu. Seolah tak kunjung usai, kehadiran sosok Astra lain pun segera dirasakan oleh kami di salah satu bangunan lain. Dan, kalian sempat melihat ada satu sosok? Tadi di rumah dokter, Kananda bilang kalau Kananda melihat sosok perempuan dengan kondisi bolong banyak belatung dan itu lumayan sangat mengganggu. Tadi aku lihat di pintu ini ada dia, tapi di atas. Di atas. Dia merangkak. Jadi sosoknya itu... Oh Allah. Yuk. Hei. Jadi sosoknya itu kayak... Kaki... Kaki tangannya di atas semua. Dibuka langsung aja. Dibuka langsung aja. Dibuka langsung aja ya. Duh, permisi. Apa ini? Wow. Wow. Ternyata bener kananda ini tempatnya. Iya. Tadi kan kamu juga sempat bilang ke kita. Ini sempat menjadi markas pelatihan TNI. Iya. Setelah ini selesai menjadi rumah sakit. Dia difungsikan. Dan ini merupakan toilet untuk mereka. Dan kenapa sosok perempuan itu suka ada di sini. Karena dia memang sengaja mengganggu para laki-laki. Dan sosoknya itu sekarang ada di atas kepala kita. Di atas sebelah sini. Jadi dia... Dengan tangan sama kakinya itu menempel di atap. Tapi kepalanya dia kayak apa ya. Model kayang. Begini. Tapi ada luka. Ada suatu luka di badannya dia ya. Iya. Dan kalau boleh aku jelasin itu ada ususnya yang keluar Nat. Kata orang dulu gitu kan suka lihat yang buruk rupa sebelah gitu kan. Yang di bawah pohon nangka ini gitu kan. Kayaknya kita udah cukup di situ jadi kakas informasinya. Karena dari tadi aku kalau kalian lihat dan kamu sadar Nat. Aku dari tadi itu cuma nunduk. Nunduk ya aku perhatikan. Jalanku nunduk. Dan aku berusaha untuk nutup kuping. Berkali-kali ada suara yang... Ditutup lagi. Nggak ada bunyi kayak diketuk. Ada suara yang... Teruit. Ada suara yang... Tak kunjung usai suara-suara misterius dirasakan oleh Dan Ananda maupun Frisley. Yang mengarahkan kami ke sebuah gedung lain di area ini. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di sana. Suaranya dari sana ya? Di sana. Mulai ke sana kan. Perlahan tapi pasti teka-teki keangkeran tempat ini semakin jelas. Mas dimana sih lah ya? Ya Allah. Masih ada suaranya kak? Ini suaranya makin kenceng yang kamu dengar. Iya. Rame banget. Ini rame banget. Ini rame banget. Assalamualaikum. Assafiroh al-Azim. Assafiroh al-Azim. Ini sih. Ini banyak sekali. Iya. Sama juga. Di sekeliling kita. Di balik ini. Apa yang kamu rasain Frisley disini? Mereka kayak lagi ngapain? Ini banyak yang melepaskan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Frisley ini dia kenapa? Ah! Ah! Entah apa yang terjadi seketika Dan Ananda terjatuh. Sekarang kan Ananda hanya menjadi sosok yang terbungkus. Matanya ngeliat ke atas. Mulutnya selalu ngamangap. Dan terus melatalkan. La ilaha illallah. Wah. Kenapa Frisley? Ini maksudnya apa? Kalau ditarik mundur Nat. pernah ada satu tokoh. Tertinggi. Dalam satu padepokan. Yang memang dirawat. Dan meninggal di tempat ini. meninggal bukan karena kejadian tragis. Tapi justru karena memang sakit dan juga takdir. Tapi seluruh pengikutnya secara goib. Saat ini mengelilingi beliau. Dengan lafal yang sama. Dan dengan gerakan kepala yang sama. La ilaha illallah. Ya Allah. Dan tempat ini juga pernah mengalami kesurupan masal. Pada saat tempat ini dialih fungsikan menjadi tempat syuting. Apalagi kalau yang mau syuting nggak hadiah ya. Nggak hadiah dulu kan dulu banyak kejadian. Ya suka ada yang keserumahan. Suka yang ketawa-ketawa kayak cewek lah yang keserumahan itu ya. Karena pernah ada salah satu. Bagian dari pemain yang melihat sosok terbungkus. Besar banget. Setinggi plafon ini. Jadi tinggi banget. Dan ini juga kayaknya nggak bisa komunikasi. Mestilah. Most of the legend. Kan anda dapet gambaran nggak? Yuk. Kan anda. Kak nggak dapet gambaran. Dapat. Dapat. Ini gimana? Dapat gambaran? Banyak banget sekali. Jadi. Jadi di sekelilingi kita ini. Banyak makhluk yang. Dengan pakaian putih juga putih. Dengan udeng-udeng dan memegang tasbih. Kita dikelilingi. Ini kita benar-benar bisa kelilingi. Tengah-tengahnya. Mereka dia melihat kita dengan. Dia menghafaskan. La ilaha illallah. Lantas. Apakah sosok astral yang dirasakan oleh Dan, Ananda maupun Frisley memiliki keterikatan akan peristiwa yang pernah terjadi di area rumah sakit ini? Tak dapat dipungkiri beragam sosok astral kerap menampakkan diri di area rumah sakit bahkan tak jarang siapapun yang datang tak sengaja mengabadikan momen tersebut lewat sebuah foto. Lantas apakah sosok astral yang kami temui ini memiliki hubungan dengan keangkeran dan bersejarahnya tempat ini? Sangat banyak bahkan di sebelah sana pun ada juga makhluk dengan sama dengan pakaian putih kayak baju gamis putih cuma banyak laki-laki dengan udeng-udeng dan memegang tasbih. Lantas. Kamu ngerasa gak sinap pas kita masuk ruangan ini malah sama sekali gak ngerasa dingin? Iya benar ini benar. Semuanya kerasa keringinan. Semuanya kerasa keringinan. Jadi ada salah satu yang bisa komunikasi? Kamu mau komunikasi? Coba mau ditanya kan Ananda? Iya. Assalamualaikum. Karena Ananda mau ngobrol dulu kali ya. Iya. Jadi yang wafat dulu yang ada di sini adalah pemimpin pondok di wilayah. Bukan Cipanas agak kesana lagi. Cianjur? Iya. Tapi masih kayak masih deket laut kesana. Oke. Dia bilang pemimpin pondok itu sempat di bawah sini. Jasad jenazahnya itu ada di tengah-tengah. Gini. Jadi ini jenazahnya. Tapi di sekeliling itu adalah anak-anak pondoknya. Dia bilang bukan anak pondok. Tapi jin yang dulunya mengikuti dia. Jadi sampai saat ini dia selalu melafazkan. Lailaha illallah. Lailaha illallah. Dulu itu ada yang melakukan hal kayak gitu. Sampai saat ini juga sama-sama. Oke. Tapi Fris Dan. Aku mau tanya tentang makhluk-makhluk yang tadi kamu lihat. Mungkin dari tadi juga berkomunikasi sama Fris dan juga Dan. Apakah mereka bisa dibilang sebagai penyebab dari tempat ini akhirnya terbengkalai? Oke. Kalau pandangan saya. Kalau pandangan saya sih enggak. Iya. Tapi emang ini kosong dan emang rumah sakit ini sudah pindah. Pindah di lokasi lain. Dengan nama yang sama tapi hanya lokasinya yang beda. Cuma ini kosong bukan soal gangguan gohip. Tapi emang ya sudah emang udah waktunya. Untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Cuma memang terus ada sosok-sosok yang akan. Seolah-olah mereka memang menjadi sosok-sosok dokter, suster. Dengan melakukan aktivitas yang masih sama. Oke. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan. Memang tempat ini terbengkalai bukan karena adanya makhluk-makhluk. Yang tadi ya. Yang tadi Fris dan juga Dan berkomunikasi dan melihat juga. Tapi memang beberapa diantara mereka adalah sosok yang bisa dikatakan. Yang cukup mengganggu sebetulnya ya bagi masyarakat sekitar dengan menampakkan diri. Yang cukup usil juga. Oke aku jadi paham sekarang. Tak dapat dipungkiri penelusuran kali ini mendapat banyak gangguan. Hingga memang benar adanya. Predikat angker dan mistis memang diperuntukkan untuk bangunan bekas rumah sakit yang berdiri sejak zaman Belanda. Akan tetapi sejatinya kita sebagai manusia harus terus berpikir positif menyikapi sebuah fenomena yang terjadi. Dan tetap mencinta perlindungan kepada Yang Maha Esa. Terima kasih.